oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya berburu jamur lagi teman-teman jadi ini adalah tumpukan jankos atau jangkar kosong seperti itu teman-teman atau tankos kata orang indonesia sih tankos, tantan kosong, sawit jadi kalau tankos yang di belakang saya ini teman-teman ya belum bisa menghasilkan jamur karena mungkin baru lepas dari pembuangan teman-teman jadi pembuangannya yang disini ya pembuangan dari atas jadi karena baru tiba disini belum bisa menghasilkan jamur ini saya coba ke tempat lain dulu teman-teman mana tahu nanti disana ada jamurnya oke teman-teman jadi saya sudah tiba di lokasi pertama jadi disini masih berbentuk gundukan seperti ini teman-teman ya jadi ini adalah lokasi yang nanti kita bongkar karena jamur yang di luar itu sudah tidak ada teman-teman sudah diambil orang mungkin ya makanya harus kita bongkar ke dalam supaya nampak jamurnya oke teman-teman jadi ini adalah lokasi jamur kedua yang saya ini teman-teman ya yang saya cek oke jadi nah disini sudah ada jamurnya teman-teman alhamdulillah ini kita masukkan kantong terus teman-teman jadi yuk seperti inilah proses pencariannya teman-teman nah disini ada lagi teman-teman sorry fokusnya agak susah nih nah disini juga ada ya wuduh 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 tapi ini sudah lama karena tidak dipanen mungkin teman-teman nah jadi ya cara ngambilnya dibongkar-bongkar seperti ini teman-teman nah disini ada lagi teman-teman tapi masih sangat kecil kecil banget nah ini ada lagi jadi teman-teman sebagai informasi ya kalau di Sublusalam itu jamur ini tumbuh sendiri teman-teman khususnya untuk wilayah Sublusalam dan Aceh Singkil teman-teman dikarenakan memang cuaca cuaca luar itu teman-teman sangat bagus untuk jamur ini berbeda dengan sekitaran Aceh Utara teman-teman kalau Aceh Utara itu kita harus buat kumbungnya teman-teman kumbung itu adalah rumah untuk jamur ini teman-teman jadi cara ngambilnya memang seperti ini dibongkar-bongkar ya teman-teman 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 jadi ini adalah jamur merang yang memang telat panen ya teman-teman jadinya berkembang-kembang kayak gini tapi gak apa-apa teman-teman tetap kita ambil sayang juga kalau di tinggal selamat menikmati selamat menikmati ini juga teman-teman ya jadi ini telat panen makanya dia berkembang teman-teman jadi jamur merang itu bagusnya ya teman-teman ya jangan sampai ngembang kayak gini jadi dulu waktu ketika saya masih budidaya teman-teman ya jamur ini ya harganya itu tinggi kalau dia gak kembang seperti ini teman-teman karena dari segi rasa juga sebenarnya bukan kurang enak ya tapi kenikmatan dalam menyantapnya itu kurang aja teman-teman ya jadi seperti ini jadi teman-teman jamur ini tumbuh di luaran ya teman-teman kayak gini jadi tanpa kumbung teman-teman jadi sebenarnya saya dulu juga adalah seorang pembudidaya jamur merang tapi dengan metode pakai kumbung teman-teman jadi makanya sekarang itu metodenya lain jadi panennya ini di luaran kumbung teman-teman oke ini nampaknya udah gak bagus lagi teman-teman banyak banget kalau metode pencarian seperti ini teman-teman ya agak susah namanya juga gratis ya teman-teman nah disini pun ada lagi teman-teman ini dia jadi nah seperti ini teman-teman sebelum layu itu dia masih di dalam sih sebelum layu seperti ini atau sebelum berkembang sih oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah hasil buruan kita kali ini jadi ini teman-teman jamur merang yang ditumbuhkan secara alami ya jadi jamur merang ini tumbuh di ruangan terbuka teman-teman jadi ini adalah jamurnya ya ini masih sangat fresh teman-teman jadi di kota sebulu salam teman-teman ya kalau udah mendung seperti ini hujan nah tunggu aja teman-teman setelah hujan itu banyak jamur seperti ini teman-teman yang akan tumbuh bentar lagi oke jadi di harga di sekitaran sebulu salam teman-teman ya jadi satu kilonya jamur ini dihargai dengan 60 ribu rupiah teman-teman selamat menikmati